Intro Sebagai wujud kepatuhan akan sistem pemerintahan yang baik dan mewujudkan God Governance atau pemerintahan yang baik di bumi Sailon Salimbai, Moro Jambi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Kabupaten Moro Jambi melaksanakan Forum Organisasi Perangkat Daerah atau OPD tahun 2018. Forum OPD ini dibuka secara langsung oleh Bupati Moro Jambi H. Masnah Busro pada Rabu lalu di Aula BAPEDA Moro Jambi. Dalam acara ini dihadiri oleh Forkopimda Moro Jambi dan seluruh Kepala OPD Lingkup Moro Jambi serta anggota DPRD Moro Jambi. Kegiatan ini digelar untuk mensinkronkan program pembangunan tahun 2019 akan datang. Dalam sambutannya Bupati Masnah mengatakan bahwa Forum ini harus menjadi sebuah ajang menampung aspirasi dan menselaraskan program pembangunan 2019 mendatang. Sehingga menjadi wadah untuk menselaraskan pembangunan setelah adanya musrembang kejamatan yang telah dilangsungkan. Program ini juga sejalan dengan RPJMD dan RPJP Moro Jambi. Kita sangat mengimbau kepada OPD masing-masing untuk aktif dalam pelaksanaan, perencanaan, karena apa, kemarin, apa namanya, SKPD kita, beberapa OPD, dipakir oleh apa, ada sesensiasi evaluasi dengan KPK, itu memang sangat menekankan RPJMD. Lebih lanjut, Bupati mengatakan bahwa Forum ini juga menjadi ajang para Kepala OPD dalam mencari program prioritas yang harus dijalankan pada tahun 2019 mendatang. Sehingga kinerja pemerintahan akan terarah dan terukur sehingga Moro Jambi Tuntas 2022 dapat terwujud. Sementara itu, Kepala Bapeda Moro Jambi Sudirman saat diwawancarai mengatakan bahwa Forum ini merupakan tingkatan sebelumnya dilaksanakan musrembang kebupaten. Kemarin kita melaksanakan musrembang kecamatan, nanti hasil rumus ini kecamatan itu kan disusun prioritas. Prioritas ini disinkronkan dengan masing-masing rencana kegiatan OPD. Jadi, apa namanya itu, antara perencanaan dari atas dengan perencanaan dari bawah, itu ketemu di OPD ini, gitu. Jadi terbentuk nanti sinkronisasi antara maunya masyarakat sama maunya OPD, gitu. Hasil musrembang kecamatan ini akan dipadukan dengan hasil forum OPD, dan kemudian dituangkan dalam program prioritas musrembang kabupaten untuk kemudian dijadikan KUA PPAS dalam RAPBD 2019. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!